Sampai jumpa di video selanjutnya Kapolda serta KPU dan bawah selu Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Vandi Utomo mengatakan Persiapan Provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018 dinilai sudah cukup baik Namun perlu diimbangi dengan netralitas para ASN Mengingat beberapa calon kepala daerah yang berasal dari mantan sekretaris daerah dan mantan kepala kepolisian daerah Ia berharap Pilkada tahun 2018 dapat berjalan dengan sukses Dan sudah diberikan instruksi oleh Gubernur untuk seluruh ASN di Kalimantan Timur menjaga netralitasnya Termasuk para kepala desa dan lain-lain Terkait dengan netralitas Polri dan TNI tadi secara jelas dijawab oleh Kapolda Kalimantan Timur Anggota Komisi 2 DPR RI Hetiva Saifudian berpendapat Persoalan netralitas ASN merupakan tantangan besar Para pendukung dan simpatisan calon kepala daerah yang memiliki banyak posisi resmi di ASN Agar dapat menjaga netralitasnya Bukan tidak mungkin para pendukung-pendukung atau simpatisannya Yang memiliki banyak posisi resmi di ASN Bisa saja terlibat di dalam proses pemenangan yang sebetulnya dilarang Dari Provinsi Kalimantan Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!